Hai semua, Aroh disini dan selamat datang di Bahasan Touhou dimana aku akan membahas beberapa seputar terkait dengan game Touhou Project mau membahas karakternya, ceritanya, fakta-faktanya, dan lain-lain jadi di video Bahasan Touhou kali ini, aku akan membahas Shimyomaru Sukuna langsung saja kita ke pembahasannya jadi, Shimyomaru Sukuna adalah seorang inchling yang tinggal di sebuah istana yang bernama Shining Middle Castle oke, sekedar info, bagi yang belum tau inchling adalah salah satu ras manusia yang mempunyai keunikan yaitu mereka berukuran sangat kecil kecil banget ya saking kecilnya mereka, kalau kita bandingkan seorang inchling dengan seekor cicak yang dewasa ya cicak itu masih lebih tinggi ketimbang seorang inchling nah, ada nih satu cerita rakyat dari Jepang yang menceritakan seorang inchling namanya adalah Isunboshi jadi, Isunboshi adalah seorang inchling yang memulai perjalanannya menuju ibu kota untuk menjadi seorang samurai atau pendekar hanya dengan membawa jarum jahit loh keren gak tuh? jadi, singkat cerita sesampainya dia di ibu kota ada seekor oni yang menculik gadis dari keluarga kaya saat Isunboshi mau menyelamatkannya dia dimakan sama oni tersebut ditelen gitu sampai masuk ke perut setelah ia ditelan dia mulai menusuk perut si oni dari dalam menggunakan jarumnya lalu sang oni pun langsung meludahkan Isunboshi dan langsung melarikan diri ke pegunungan tiba-tiba si oni ini menjatuhkan sesuatu dia menjatuhkan miracle mallet atau yang artinya palu ajaib lalu Isunboshi mengambil palu ajaib itu dan dia langsung mengayunkannya untuk memperbesar tubuhnya hingga mencapai ketinggian 182 cm atau ya 6 kaki dan hasil dia menikahi gadis itu kalau kalian bingung kenapa dia tiba-tiba bisa jadi tinggi ya karena palu itu bisa mengabulkan permintaan si penggunanya menarik ya cuman ya masalahnya palu ini cuma bisa dipakai oleh ras inchling saja nah ternyata si Myomaru Sukuna ini adalah keturunan dari Isunboshi jadi cicitnya gitu nah Sukuna pertama kali muncul sebagai boss di stage 6 dari game tahun 14 double dealing character nah Sukuna memiliki sifat dan kelakuan yang seperti anak kecil jadi gak hanya badannya kecil tapi dia juga childish padahal aku sih pengennya Sukuna ini walaupun dia badannya kecil tapi dia punya sifat yang layaknya seperti orang dewasa gitu bijaksana tenang cerdas gitu nyata enggak ditambah lagi Sukuna ini sangat mudah untuk dibujuk gitu karena sebelum insiden di tahun 14 terjadi Sukuna itu termakan bujukan oleh Seja Kijin ya kurang lebih kayak gini sih ilustrasinya hey kamu yang bernama Shimyomaru Sukuna kan lah kau siapa kenalin aku Seja Kijin aku disini untuk membantu ras kamu membantu maksudnya gimana tuh dulu pas zaman kakek buit kamu ras inchling itu selalu diremehkan selalu diinjak-injak oleh yang lebih besar dari mereka wah parah banget tuh ya makanya kamu belas dendam aja ya tapi gimana kan aku badannya kecil tenang saya bawa ini barang ini namanya Miracle Mallet ini biasa dipake oleh ras-ras kamu untuk mengabukkan permintaan kamu dan lain-lain nih pake lah dasar tolol padahal aku cuman mengarang cerita itu doang lalu tiba-tiba dia percaya aja sama aku tolol tolol dan inilah menjadi penyebab kenapa insiden di tahun 14 bisa terjadi nah ada satu sifat lagi kan Sukuna mempunyai badan yang kecil jadi dia akan selalu mencari cara untuk menjadi lebih tinggi nah kalian ada gak yang punya sifat kayak gini coba komen di bawah nah kemampuan pertama adalah menggunakan Miracle Mallet atau palu ajaib nah palu ajaib ini adalah atifak kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi inchling nah palu ini mampu mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan oleh penggunanya tapi penggunaan palu ini ada bayarannya dan kalau permintaannya terlalu besar palu itu akan mengambil bayarannya terlebih dahulu sebelum permintaannya dikabulkan nah Sukuna memiliki mata warna coklat dia memiliki rambut pendek warna ungu lavender dia juga memakai kimono warna merah muda dengan motif garis-garis dan bunga lalu dia memakai mangkok hitam sebagai topinya di tengah kirinya dia membawa palu ajaibnya dan di tengah kanannya dia membawa sebuah jarum jahit oke sampai sini saja untuk video bahasan toho kali ini like videonya kalau kalian suka share video ini ke teman-teman kalian subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya oke baik aku haru sekian selamat menikmati terima kasih